Pemirsa MNC Group memberangkatkan 57 orang pegawainya ke Tanah Suci melalui program UMRO. Ini berupakan apresiasi perusahaan kepada para karyawan yang memiliki dedikasi dan prestasi. Suasana haru mengiringi 57 peserta yang akan berangkat menjalankan ibadah UMRO. Mereka adalah para karyawan MNC Group. Mereka akan menjalani ibadah di Tanah Suci selama 9 hari, mulai tanggal 15 hingga 23 April 2018. Pemberangkatan ini merupakan apresiasi perusahaan kepada para karyawan muslim di lingkungan MNC Group yang dinilai memiliki dedikasi dan prestasi. Apresiasi dari perusahaan itu diharapkan dapat menambah motivasi para karyawan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas spiritual. MNC Group mengharapkan kepada karyawan yang mendapat kesempatan untuk UMRO tahun ini itu bisa merasakan ibadah dengan baik, menjaga kesehatannya di sana sehingga benar-benar mendapatkan suatu pahala bagi yang bersangkutan. Kemudian setelah nanti kembali ke Indonesia, kembali bekerja, bisa lebih berprestasi lagi di dalam kegiatannya sehari-hari. Mereka bisa lancar perjalanannya, kemudian mereka bisa mendapatkan UMROH ini dengan mabrur dan kembali bekerja dengan sehat walafiat dan lebih produktif lagi. Mendapat kesempatan beribadah UMROH ke Tanah Suci disambut rasa syukur para karyawan. Kami mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih tentu saja kepada perusahaan dan juga secara institusional maupun secara pribadi kepada Bapak Arisan Sudebio dan keluarga yang telah memberangkatkan kami untuk melakukan ibadah UMROH. Program UMROH ini sudah berlangsung selama 6 tahun. MNC Group sudah memberangkatkan sedikitnya 600 pegawanya ke Tanah Suci. Dalam kegiatan ini, MNC Group bekerjasama dengan Biro Perjalanan Al-Malik. Tim Liputan iNews melaporkan.